Bahayakan keselamatan pelaku pencurian material kereta api ditangkap Kejahatan pencurian material kereta api di Difretiga Palembang kembali terjadi Kali ini pelaku yang mencuri pendrol, pelat lincir, dan pentusuk berhasil ditangkap oleh pihak keamanan PT KAI bekerjasama dengan Polres Muara Enim Aksi pencurian tersebut sangat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api karena material-material yang dicuri sangat penting untuk menjamin kelancaran dan keamanan operasional kereta api Manajer Humas PT KAI Difretiga Palembang, Aida Suryanti, mengungkapkan bahwa pencurian seperti ini sering terjadi dan menjadi ancaman serius bagi keselamatan penumpang Kerugian tidak bisa dinilai hanya dengan uang keselamatan perjalanan kereta api lebih penting, tegas Aida Lebih lanjut, Aida mengatakan banyaknya oknum yang tidak bertanggung jawab demi mendapatkan keuntungan pribadi secara sadar maupun tidak sadar telah membahayakan para penumpang maupun barang yang diangkut Untuk kerugian material memang ada Tetapi kami lebih menyoroti soal bahaya yang lebih besar Ini terkait keselamatan perjalanan kereta api Jadi kerugiannya tidak bisa hanya dinilai dengan uang, tegas Aida PT KAI mengimbau masyarakat untuk ikut serta menjaga keamanan fasilitas kereta api dan melaporkan jika melihat adanya aktivitas mencurigakan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!